Orang yang menyambut beliau, kalau dia masih ada ikatan dinas, maka beberapa hari ini kita lihat orang itu dihukum dari jabatannya. Orang yang mengupdate status kalau menulis nama beliau, maka Instagramnya akan di blokir. Hanya menulis namanya saja, maka Facebooknya akan ditutup. Orang menjadi takut untuk menjengok beliau, kecuali orang-orang yang takutnya sudah dihabiskan hanya untuk Allah SWT. Apa dosanya? Apa salahnya? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikannya? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri? Berapa BUMN perusahaan yang pernah dijualnya aset-aset negara? Ada yang pernah dia jual? Dia hanya mengajak anak muda yang selama ini pencandu narkoba menjadi bertawad kepada Allah. Dia hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam, pakaian hitam, berubah menjadi pakaian putih. Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal baik mereka dihadapan Allah. Dia hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting. Angkatlah pemimpin yang adil dan aman. Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan. Dia tidak melawan ulil amri. Dia tidak melawan siapapun. Dia hanya melawan ketidakadilan. Itu kasus-kasus yang dihormorkan oleh masyarakat. Penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau gak periksa dulu? Itu kenapa Deni Seregar dibiarkan? Kenapa Adi Armando dibiarkan? Kenapa Abu Dhanda dibiarkan? Kenapa Kuntur Muli dibiarkan? Kau akan keadilan. Siapa saja yang salah proses? Anda yang kau orang adil, Anda yang kau hafal kita, Anda yang kau mengerti kita kuning, banyak ilmu. Tapi ada kebencianmu kepada ahli baik Rasulullah SAW. Hilang kebencianmu. Anda yang kau punya kerajaan seperti seorang wali. Anda yang kau diahinkan Allah sebagai wali. Maka jatuh kerajaan kewalianmu. Hanya karena kebencianmu kepada ahli baik. Apa kata Gai Haji Maimun Subair? Ahli baik itu seperti Quran yang lapu. Andai ada ahli baik itu yang menakal, yang jahat sekalipun. Dia tetaplah seperti Quran yang lapu. Quran yang buruk. Andai titiknya sudah tidak ada lagi. Tak akan mungkin kau akan buang. Kau tetap juga akan jaga dia. Kau akan cium dia. Kenapa? Allah yang mensucikan. Seorang sahabat Nabi disuruh membuang air bekas. Daripada bekas Rasulullah SAW. Buanglah ini kata Rasulullah. Lalu kemudian beliau pergi ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah tahu apa yang dia lakukan. Karena Nabi dapat wahyu. Nabi terbuka hijab. Tapi Nabi ingin bertanya kepada dia. Bukan Nabi tidak tahu. Nabi tahu diberikan Allah pemberitahuan. Nabi ingin memberitahu siapa yang tidak tahu. Kemana darah betam tadi kau buat? Kata Nabi. Aku minum biar Rasulullah. Kenapa engkau minum? Karena aku tahu bahwa darah yang mengalir dalam diriku membuat aku haram tersentuh api neraka. Mengalir darah itu dari dia kepada Sayyidatuna Fatimah. Dari Fatimah kepada Sayyidina Al-Hassan. Dari Sayyidina Al-Hassan ada juga kepada Sayyidina Al-Husayyid. Dari Sayyidina Al-Husayyid kepada Sayyidina Ali Zainal Habidi. Dari Zainal Habidi kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Sadik. Dari Ja'far Sadik mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Husayyid. Dari Ali Al-Husayyid mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad Al-Naqib. Dari Muhammad Al-Naqib mengalir darah itu kepada Sayyidina Isa. Sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam Al-Saqqaf, Al-Atrus, Al-Qaddad, Al-Abbas. Dan salah satunya adalah bin Syihab. Dan salah satu dari Suriyat bin Syihab itu adalah Sayyidina Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Husayyid. Muhammad Al-Baqir. Kalau mau hidup tenang, dia sudah tenang. Dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih kelar RSI dari Universitas Imam Muhammad di UNUSAWU. Dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya cukup. Mengapa dia rusak payah? Mengapa dia mesti kenal fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husayyid. Kalau mengikut Sayyidina Al-Husayyid, lembut. Mengikut Sayyidina Al-Husayyid, lembut setuhannya. Maka para alibayit ini mengikut dua aliran. Sayyidina Al-Husayyid. Kedua-duanya saya cintai. Habib yang mengikut Sayyidina Al-Husayyid, saya datang. Saya cium tangan mereka. Saya berselat-rahim, lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina Al-Husayyid. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husayyid. Menggelegar suaranya. Dia huluskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diri tayu Allah. Innal Hassan wal-Husayyid, Sayyidina Al-Husayyid. Sayyidina Al-Husayyid, yang mencintai Sayyidina Al-Husayyid. Yang mencintai suriat mereka, keturunan mereka. Maka dengan cinta itu, bekal kita menghadap Rasulullah s.a.w. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. Maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid ibn al-Walib. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya. Tak lepas daripada kemasan tomba, anak-anak dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Al-Husayyid. Amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn al-Awf. Lalu apa bekalmu, hai Abdul Soma? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku. Melihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Amalku Soma mungkin habis amal yang sudah pria. Satu-satunya yang akan ku jadikan bekal menghadap Rasulullah s.a.w. Aku pernah mencintai keturunan mereka. Aku pernah mencintai keturunan mereka. Tullu alaih ternyik. Wahai para pelaku membuat dosa. Wahai para pesina. Wahai para peminum khamar yang belum bertawad. Kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik. Kalau kalian belum mampu untuk beramal sohif. Tapi tidak jangan kalian cangih di sulian peserta. Jangan kalian keluarkan kata-kata. Jangan dikeluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kita akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kita akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umar berkumpul. Menghadap Nabi Adam AS. Kami tidak sanggup berdiri di padang wahai syarat ini. Wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam aku tidak sanggup menghadap Allah. Kerana dulu Allah berkata. Allah tak terbaik hari syajarah. Jangan dikodekati. Tapi aku malah menghadapnya. Ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh AS. Kata Nabi Nuh AS. Aku tidak sanggup menghadap Allah. Kerana anakku nurhaka. Sa'awi ila jabalin yausimu niwinalma. Aku akan naik ke atas. Bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah. Kata Nabi Nuh AS. Mereka menghadap kepada Nabi Musa. Aku tak mampu. Kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isha. Aku pun mandu kepada Allah. Kerana aku mereka jadikan sembahan di atas buka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap sejidina. Awlana Muhammad SAW. Wahai para berzina. Wahai para pula kudosa. Kalau kalian dulu mampu beramal SAW. Saya belum mampu bertobat. Kalau kalian tidak jangkankan. Zina. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah. Tidak ada satu pun yang bisa memberikan syurkan. Kecuali sayyirina wa maulana Muhammad SAW. Wahai para pemimpin. Yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apalagi Trump. Negara adidaya. Kekuasaan. Kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden. Kita pun maju melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan saudara. Sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Yang batang itu cabut Allah maaf. Saya masih melihat video bagaimana Bapak Susilo Pambang Yudhoyono sampai ke Bukat Baru beberapa tahun yang lain. Di depan baliknya, baliknya di Sobek. Beliau jenderal, ganten, punya partai ini. Tapi setelah kekuasaan itu tidak ada di tangannya. Bagaimana agaknya ketika-tika hal itu tak ada pada diri kita. Tidak jenderal, tidak ganteng, takut, tidak matai. Saat terdiri, Alhamdulillah. Menangkapi kami di Bukit Selasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, dikara soal pintu dialog ini. Sudah pernah saya sampaikan. Pada saat kita melaksanakan kabrik akbar di Masjid Istiqlal. Sebelum pilkada DKI, saudara. Setelah, yaitu aksi 212. Aksi 212 tahun 2016. Kemudian di bulan Januari, kita membuat aksi lagi, yaitu 12.1. 12 Januari. Saat itu kita gelar tabling akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan. Kita sudah tawarkan. Kamu pemerintah, menduduk dengan para haba'e, para ulama. Kami siap buat empat jah. Kapan, gimana, silahkan. Tentukan empat jah, tentukan waktunya. Kami nyatakan. Apa yang Anda mau tahu, pendapat kami, kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami, kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima, bukan pintu dialog dibuka. Bukan rekonstriasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan. Kriminalisasi ulama. Namanya itu ke depan, saya setuju betul akan sampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog. Kapan saja? Tapi setop dulu kriminalisasi ulama. Setop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat. Baik. Kalau mau dialog, mau rekonstriasi. Ah, lah, dua sahabat. Kita siap dialog. Kita siap damai. Kita siap hidup tanpa kegaduhan. Yahwah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita. Bebaskan dulu para haba'in kita. Bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Basir yang sudah sepul. Sudara. Bebaskan Abed Mahar bin Semir yang dijalini. Bebaskan Doktor Zahganda Nain Dolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayah. Bebaskan dulu Yahwah. Bebaskan mereka. Bebaskan para buruh. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemu. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih memiliki ruang-ruang tahanan. Sudah. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan ada keinginan yang baik. Sudah. Nah kalau Anda tunjukkan ada niat baik. Etiket yang bagus. Sudah. Kami salamun. Kita Rp20.000. Kedepannya ayo sama-sama kita berdialog. Insya. Saya tanya semua di sini. Anti-dialog tidak? Tidak. Anti-dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Tidak. Tidak. Tapi dialog mesti punya sarang. Nah soal nanti dalam dialog pemerintah ingin apa dari umat? Sampaikan. Sampaikan. Apa yang pemerintah mau dari umat? Apa yang pemerintah mau dari para hawaibu dari para lelaki? Sampaikan. Kami dengar. Anda mau bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam. Kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara dengan jumlah yang kita bicara. Yang namanya dialog kan bukan monolog. Kalau monolog dari satu pihak yang bicara. Kan dialog harus ada dari dua belah pihak. Tiga arah. Silahkan. Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah. Nanti kita sampaikan apa keinginan umat. Sudah. Karena umat ini kan melapornya ke ulama. Umat ini kan lapornya ke kiai. Kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat. Ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat. Sudah. Nah nanti ulama akan menyampaikan. Masyarakat tuh keluhannya begini. Rakyat tuh maunya begini. Nah dimana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog. Sudah lah. Nah kalau dialog ini sudah dibuka. Baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog. Dan bagaimana kita mau dialog. Kalau kriminalisasi ulama masih berjalan. Misalnya belum apa-apa belum pulang aja. Nanti Habib disini akan kita buka lagi kasusnya. Ini apa-apaan. Sudah lah. Sudah lah. Jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dihomporkan oleh masyarakat. Penistaan agama. Penistaan ulama. Kenapa kau gak periksa dulu? Itu kenapa Deni Sregar dibiarkan? Kenapa Adi Armando dibiarkan? Kenapa Abu Dhanda dibiarkan? Kenapa Menteri Muli dibiarkan? Bahkan keadilan. Siapa saja yang salah proses. Betul. 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 Gak bisa. Ini gak boleh dibiarkan saudara kediadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dikari-kari kesalahan. Diproses. Sementara kelompok yang menjirat pemerintah. Sudah lah. Dibiarkan. Mereka melakukan kesalahan. Gak boleh. Ini dibiarkan gak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Jadi kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah. Kalau tidak mau ada revolusi sosial. Masalahkan saudara. Ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan. Ayo sama-sama kita perbaiki. Sebagai penutup diatwa. Dari persoalan ini saya ingat. Tadi penutup daripada drama GHS Permanamun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Sudah lah. Keadilan ini kunci. Sudah. Keadilan ini maknik. Yang bisa menyerang menarik rahmat Allah SWT. Sebaiknya. Ketidakadilan itu bisa mengundang adat. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana. Sudah. Dari mana saya bisa bicara begini. Yang bicara seperti ini bukan saya. Tapi Nabi kita tercinta. Sayyidul Anbiya' wal-Mursarih. Nabi Yuna Muhammad. Yang nanya ini orangnya punya jabatan tinggi. Saya tanya. Bapak bikin pilkada enggak? Oh ada. Kalau Bapak bikin pilkada saya bikin reuni. Kalau Bapak menghargai enggak bikin pilkada, kita juga menghargai enggak bikin reuni. Tapi karena Bapak udah putuskan bikin pilkada, kita bikin reuni bahkan lebih gede dari pilkada Bapak. Takbir. 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 Takbir.